Pemirsa Anda masih bersama program Hot Economy. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, baik Andra dan juga Pemirsa, Kementerian Keuangan telah memperluas insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil dengan kapasitas silinder dari 1.500 cc hingga 2.500 cc. Nah, sebelumnya pada awal Maret lalu insentif fiskal tersebut hanya diberikan kepada mobil dengan kapasitas silinder hingga 1.500 cc. Pemberian stimulus itu dinilai telah mendongkrak penjualan mobil. Kita simak datanya berikut ini, insentif PPNBM untuk kendaraan bermotor. Nah, kalau kita lihat ini adalah kendaraan 4x2 mesin 1.500 hingga 2.500. April hingga Agustus, maksud kami 2021, diskon pajaknya itu adalah sebesar 50%. Sementara untuk September hingga Desember 2021, diskon pajaknya 25%. Nah, kemudian untuk kendaraan mesin, 4x4 mesin 1.500 hingga 2.500. Untuk April hingga Agustus, diskon pajaknya adalah 25%. Sementara September, Desember ini diskon pajaknya 12,5%. Lalu kita lihat lagi, ini untuk segmen di atas 1.500, di bawah 1.500 cc, maksud kami kategori sedan dan mobil 4x2. Maret hingga Mei 2021, ini diskon pajaknya 100%, Juni-Agustus hingga 2021 50%, Sementara untuk September, Desember 2021 pajaknya, diskonnya adalah 25%. Lalu untuk 6 perusahaan otomotif yang dapat insentif dari PPNBM. Ini dia, yang pertama adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motor Skrama Yuda Indonesia, Honda Prospek Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SKMW Motor Indonesia. Lalu kita lihat lagi, harga mobil setelah diskon PPNBM. Ini dia, mungkin Anda yang penasaran untuk tahu, ini adalah simulasinya untuk harga mobil setelah didiskon. Ini yang pertama adalah Toyota Fortuner 4x2, 2.4 GMT Diesel. Harga saat ini adalah sekitar 512 juta rupiah, dengan PPNBM maka hitungan harganya adalah sekitar 431,78 juta. Jadi harga mobil dikurangi 80,22 juta, atau diskaunnya ya tadi, yaitu diskaun PPNBM. Lalu selanjutnya, ini adalah Honda HR-V 1.8 L Prestige 2 Tune. Nah ini dia ya, harga saat ini adalah sekitar 429 juta rupiah. Kalau di diskon PPNBM maka hitungan harganya adalah sekitar 359,8 juta rupiah. Jadi ini luar biasa ya, pemirsa, kalau Anda mau lihat diskonnya luar biasa dan besar sekali begitu ya dengan PPNBM ini. Lalu ini adalah penjualan mobil di Indonesia. Ini adalah data penjualan mobil di Indonesia. Kalau kita lihat mantuman dari 2020 ke Februari 2021. Jadi angkanya sangat fluktuatif. Dulu Februari 2020 ini sangat tinggi begitu ya, 77.865 unit. Lalu terus menurun, ini setelah masuknya pandemi di bulan Maret 2020. Kemudian terus mengalami penurunan hingga akhirnya pelan-pelan bangkit kembali di Juli 2020, Agustus 2020, hingga akhirnya di Desember 2020 kemarin. Ini cukup naik lagi penjualannya di 69.139 unit. Namun di bulan Januari dan Februari ini kembali menurun. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Andra Lesmana. Ya baik, terima kasih Bopi untuk data-data yang sudah disampaikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai cedah.